Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 khusus panitia penyelenggara Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wulani Allah subhanahu wa ta'ala Wulani gusti Allah Iya Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ya di kitabillah in dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala yaum akhola pesamawati wal wal arad nalikane Allah subhanahu wa ta'ala gawe langit kara bumi terus-terus diomongakan minha arba'aton hurum singrolas ma'u anapapat al hurum al hurum kuji apa jakang al hurum atau wa al haram ya maknane iku mulia jadi haram-haram ku maknane mulia jelas durong jelas durong tapi embunang apa merenekah kene ya dongekin haram ku maknane tidak boleh syahrul haram ingim uniko syahrul kang mulia bulan haram adalah bulan yang mulia inna iddata syuhur satu huni jumlahe wulankang ana in dalam kehidupan kulaklan panjang dengan sami didawakan dening Allah kabe jumlahe rolas bulan minha arba'aton hurum saking ulankan rolas mau ana papat kang dimuliakakan dening Allah subhanahu wa ta'ala bulan apa jekang kang papat mau nah ningkene wong pada gulati mangsa ketemuan ning kur'ane ketemunya ning di jekang ning keterangan hadisnya kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa salam sing papat mau apa jare kanjeng nabi minha fardun wasala sun mutawaliya sing papat iku siji misadewe kan sing telu berturut-turut mulia kabe ya dawe kanjeng nabi apa kang misah dewe kan inggi puni kau bulan rojab kang fardun kang fardun kang dewe kan iku bulan rojab nah salasun mutawaliya sing telu berturut-turut siji kang bulan apa sing telu berturut-turut ku jare wong jawamah bulan kapit rayagung suram kapit rayagung suram jadi jekang papat mau nih anak papat tapi nalikane kanjeng nabi diutus jadi utusane Allah subhanahu wa ta'ala dijawakan manini kanjeng nabi anak tambahan ditambahi pira telu maning bulan apa-apa jekang siji bulan syaban lorok bulan ramadhan telu bulan syawal akhirnya nyambung sing awit rojab syaban ramadhan syawal zul qa'da zul ijad muharam oh kuno jekang iya menurut keterangan kuon yakin jekang cuma di lawal ya makane wong kene ngulu pengen gage manjing bulan rojab kenapa karna rojab iku bulane Allah subhanahu wa ta'ala makane kulaklan panjenangan sami wong islam di sunahakan nalikane manjing bulan rojab sunah puasa pirang dina jekang awit mulai tanggal siji sampai tekang tanggal sepuluh oh lamun lamun kandanya di bulan rajab makliwat kone medikaki iya alhamdo nilakian kandanya sadurungnya bulan rojab rojab tanggal pira jekang mulai mulai tanggal siji bulan rojab sampai tekang tanggal sepuluh tanggal siji ini jekang bulan rojab ku dina apa ya kari ngitung baik maksudnya jekang rojab kan bulan kepitu bulan kepitu ya surat bala mulut silim mulut jumat dilawal jumat dilakhir rajab berarti ke kepitu turo lumak nemji roh berarti loroh loroh kalau tahun ini siji berarti telur selasa rebuk kemis berarti tanggal siji bulan rojab dina kemis iya kenapa ya anak rumusik iya anak rumusik iya kenapa ya karena hitungan tahun munggu Allah subhanahu wa ta'ala iku rolas rolas bulan anak ilmu nih anak ilmu apa jekang ya mangga sampian araban belajar ilmu palaqiyah sinarab mangga hitungan yang jawa ini hitungan yang jawa juga sama rumusik pada jekang pada karena hijriah sing dihitung bulan tahun jawa juga sing dihitung bulan lah hari tahun Januari Februari baka tahun Januari Februari Maret April kan sing dihitung puteran serengengi maka tahun kuon diarani tahun Syamsiyah baka hijriah baka hijriah sing dihitung puteran yang bulan maka tahunnya diarani tahun komariyah kenapa diarani tahun komariyah karena sing dihitung muterai bulan sampai tekan tepung tepung maning lho anna jakang rumusik anna belajar ning ilmu palaqiyah arab baka ning jawa baka ning jawa rumusik simpel cukup ngerti ning jima lutu ya kan kenapa ya karena baka ning jawa mah tahunnya ana wolu tahun wolu ditung jima lutu pakron enam lu siji lima teluk itu papat loro enam teluk tahun alip berarti tahun siji wulane ya turo luma nemjiropat matu jilo rumusik ramji jiparlu jiwet belajar saka nikah iya kenapa ya kadang-kadang uang iku sok tau 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 belajar agama siji loro daubisang wacah kuran siji loro wacah hadis anna wong puasa nih itu aram sesak menengah mangsang ngertian yang lebakin yuk kenapa karena ketika kulaklan panjang dengan sami kanda tentang tahun orang jawa ini jauh sebelum ada tahun masehi tahun masehi kia bajakan yaki tahun roli wu roli kur ki arane tahun masehi kenapa diarani tahun masehi karena diawali saking lahire isa almasi makane tahunnya diarani tahun masehi hari tahun hijri aja kan baka tahun hijri ya kenapa diarani hijri ya karena dimulai saking hijraya kanjang kanjang nabi lah baka tahun jawa iku kapan mulai ya wong jawa 2 tahun iku 900 tahun sebelum ada tahun masehi sangat ngatus tahun sedurungnya masehi nah 50 tahun 50 tahun sebelum masehi itu zamannya siri maha punggung pembaharuan itungan bengen ngkau ngkau di dangdani maning sapa ini pada waktu zamannya jaya jaya bayak diberes imaning itu ngane rumuse tata carane nanti pada jaman mataram pada waktu dipimpin oleh seorang raja yang bernama hanyokrokusumo dipersatukan antara tahun jawa karo tahun hijri ya sing hijri ya ngitungnya sing dina selasa dikit maka jarewong jawa itu ngane arane asapon sing jawane ngitungnya sing dina reboh dikit maka itu ngane diarani aboge kenapa diarani aboge karena tahun alife nanggalah kene sing dina reboh wage sing asapon karena tahun alife nanggalah kene sing selasa pon beli ngerti meneng ya kenapa karena jaman sekian akibocarewel ya kan apa hitang hitung hitang hitung itu semuanya bidah semuanya kafir belajar nang aja ngancil-ngancil dikit ya kenapa karena jaman sekian terlalu banyak orang yang lancang di dalam kehidupan terlalu mudah menghukumi orang-orang lain sampai durung lawas kan viral anda sajen di wilayah Semeru terus ditelapuki perangsa nebak kayak konon ya dapat kecenderungan kulaklan panjenengan sami apakah untuk menunjukkan keislaman kita ini baik dengan mencaci maki orang lain enggak mesti begitu kan ya nah iya tunjukkan islam kita itu baik dengan apa dengan perbuatan baik kulaklan panjenengan sami terhadap sesama kehidupan manu manusia makannya dikumpulkan dadi dadi siji belajar eling maring Allah subhanahu wa ta'ala yin kita kising gawe gusti Allah kabeiki makhlukai gusti Allah kemudian ketika engkau mencaci maki orang lain berarti hakikatnya engkau sedang mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya kan iya kan ketika sajen dibuangi sing sewot kisapa sing duwe sing duwe sajen ya jadi dalam kehidupan kulaklan panjenengan sami ketika kulaklan panjenengan sami ada ketidakcocokan iya kan anak sing kurang seret beli susah moyoki beli susah ngalok 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 kenapa karena tugasnya kulaklan panjenengan sami ning alam tunyakin inggi puni kok gawe bagus karo sepepada manusia sepepada makhluk makhluk di bukan hanya makhluk manusia termasuk makhluk kehidupan alam yang ada di sekitar kita karo bumi yakudu baik, karo banyu yakudu baik, karo kali yakudu maksudnya berbaik dengan sungai itu bagaimana? jangan buang sampah sembarangan konine macet jadi yang namanya berbuat baik itu bukan hanya sekedar sesama manok manusia termasuk juga dengan alam, dengan tumbuhan, dengan pepohonan dengan makhluk yang ada di sekitar kehidupan kehidupan kita yang mana hari ini justru disalah artikan oleh orang-orang yang baru belajar tentang ajaran agama islam kenapa? karena beli ngerti ternyata ya tapi dulu tidak pernah ada eh baka bengen mewongi hebat-hebat apa maning zamannya kanjeng nabi subhanallah sawisnya kanjeng nabi masih tetap hebat zamannya sayidina abu kabubakar hebat mutan hebat jauh ganti abu bakar siapa? sayidina umar wa wisah subhanallah ya jadabe sayidina umar lagi khotbah di masjid di sayidina umar ya hadirin namun ini kini kak sidang jumlah yang berbahagia iki lagi khotbah jumlah sayidina umar menjerit saroyal jabal saroyal jabal lagi khotbah apa maksudnya? umar lagi enak-enak khotbah ketemu ngomong eh mana mengsar gunung mengsar gunung iki jamaat jumlah pada pating delongop maksudnya apa sayidina umar? iya kenapa? karena lagi khotbah banjerit-jerit kongkon nusup ning ning gunung ternyata pada waktu khotbah jumlah malah kasih ngerti tempo tempo pasukan balik ternyata ngerti apa seluruh pasukan kang anani lapangan perang kerunguk suara neseidina umar kongkon nusup meng sor gunung jadi nalikan neseidina umar khotbah ngucap saroyal jabal saroyal jabal woy mancing gunung mancing gunung ya wong khotbah medelangap dlongop sing lagi rongokakan khotbah tapi begitu praga jumlah tanpa pasukan balik nembe wuro ternyata ternyata sayidina umar pegang komando sing sing mimbar maksudnya ternyata pasukan perangai sayidina umar pada waktu kuon hampir kalah ana serangan sing sisi kanan lamun lamun yang beli nusup ngunung pasti hancur kabin cuma karena sepasukan di krungu kabin yang suaranya sayidina umar akhirnya pasukan nusup ngunung sehingga musuh sing harapan nyerang pak pos dihajar pasukannya sayidina umar akhirnya pasukan musuh kewalaan kenapa karena komando sayidina umar sing di komando sing masjid makanya baka sayidina umar subhanallah nalikanya begawan nil di wilayah mesir wilayah mesir itu gubernur arahnya amr bin as amr bin as dilaporin di wang mesir kenapa karena begawan nil kali nil sing semu nukedene kali nil sing semu nukedene ini begitu per tahun begawan nil set beli milih banyak ini setiap 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 tahun dua kali semana gede begitu setahun subhan laka banyu banyu akhirnya amr bin astakon di wang mesir ke wang mesir priwin kinkin nil ke ano jekusti nil iki biasane baka banyu ne mandeg kudu anak korban bocawa dan perawan dicemplung kudu anak tumbal jadi baka bocawa don perawan beli dicemplung kan ya koneknya beli ngalir banyu akhirnya amr bin as kan durung patiman di waktukun kuningan iya ya ya tapi tidak bisa ini dilarang oleh ajaran agama islam ya wist jekusti kalau memang itu dilarang oleh ajaran agama islam sampai yang tanggung jawab beli lamun panen ewang mesir beli dapdi ini tangkangan jadi sampian baka ngalok ngaloki baka ngomong baik bisa beli pedadal pedidil pedadal pedidil ngerti beli iya kan lah amr bin as amr bin as apa amr bin as pada waktu kan bingung ambil keputusan jangan ada korban lamun terus nil beli ngalir masyarakat kelaparan siapa sin salah ke lamun ning bengawan nil pada waktukun beli dipai tumbal perawan terus nil beli mili bayun masyarakat kelaparan siapa sin salah amr bin as iku pada waktukun badi gubernur ning mesir nah ning mesire iku anak kali gede iki kali gede bahkan ning tahun-tahun tertentu set beli bayun kali gede beli bayun akhirnya masyarakat teka ning amr bin as amr priwen kinki nil ki masyarakat wayay tebar wayay tandur bayun nil jare amr bin as biasane wongkene ki priwen anu jegusti baka nil beli mili iki yakudu anak tumbal bocah wadon perawan dicemplong oli beli ngajaran agama islam beli beli akhirnya amr bin as ya itu gak boleh dalam islam itu tidak tidak ada ya wis baka beli islam lamun nil beli metu banyune sama sekali masyarakat kelaparan sampian wanibli tanggung jawab ngelongop amr bin as iya kan kenapa karena ketika pengairan itu tidak jalan ya pengairan sungai ini beli mili raya kelaparan sing salah siapa amr bin as sebagai pemimpin begitu amr bin as ditantang oke kalau memang dalam islam itu tidak boleh priwen lamun nil orang mili mili terus terus kita raya kelaparan anggar sampian sing salah sebuah tantangan dikatapannya amr amr akhirnya yang durung pati hebat lapor ini bagus siapa sayyitina umar amr bin as nulis surat umar kejadian kanan di mesir sungai nil ya bengawan nil itu banyak beli beli milih umum memang banyak itu bisa milih anak korban bocah dan perawa yang mengarang sayyidina umar urusannya kita akhirnya sayyidina umar nulis surat kanan bagaimana mil kalian disurati air berdasarkan tumbal maka hentikan jangan pernah mengeluarkan air sampai hari kiamat dan surat cemplung akan ya mengkali begitu surat sayyidina umar cemplung akan dikali bagaimana banyol berperwa nilidian samum umar ya karena sayyidina umar keparah karo gusti orang orang kena ngatasi setan gorong berdurung bisa belagai his dad di ilo ke ya iya saja man atas ilor kidul pul mas pejembatan pecuk bisa jembatan eh ketutupan kenebik kepada baik bisa saja setan wilayah kenebik kadang kadang ngerendas iya ini kekuatan Allah emang setannya kekuatannya siapa perangsaan indik kedewe setan dua kekuatan siapa oh berarti pada bayi ya ya seakan dia belaga iku kenapa karena Allah dalam kehidupan ini profesional siapa baik di ismu adam pasti jadi orang hebat jaman islam kapira bahkan di ismu adam bisa jadi sejarah 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 jaman mungkin tiga santri beli tutup nabi di di camp di jambi nabi nabi orang bisa balik gara gara di hajar ilmu apa ilmu ngulak ngulak nabi siapa nabi musa alaihi salah alam nabi mangkat sing kerajaan piron arep balik ngan pengen ngadep piron piron bayar mbah dukun siapa dukun piron balam bin bang balam ya coba balam priwin caranya kira-kira musa beli ketemu gulati negara patang bulu tahun musa ngubang 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 beli ketemu temu ngulak ngulak gondol iya kenapa karena dongane balambin bayangin nabi bisa dihajar dongane dukun apa manis tingkat sandri beli tutup makanya makanya aja belaga belaga belilok tapah belilok puasa terus pedag pedidik ebat sing ngendek iya 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 hebat sing sing ngendek loh maksud ini kan eh orang hebat bisa jaman islam bakal wong iya tetapa kader jampi sirip demboga 6 pepe an goreng kemang bang bisa hebat ya bisa kenapa karena tapah temenan tapi sing di senajana sing di wajah yang merilok tapah merilok puasa setan di wajah cengar cengir baik yang sampai madurung ngilok ngadepi golongan kayak konon bak bengen gula duwe kiai digawan rumah sakit santri padang waca yasin santri padang waca yasin begitu lagi enak enak waca yasin jendela iya akhirnya ditulis tulis kurang alip ditulisan apa yang nantian menjadikan hebat itu bukan hanya sekedar bacaan apa manusianya maksud dikatakan nalikannya nabiullah musa ke pengkok di pinggir laut di udak udak di raja akhirnya nabi musa mengangkat tongkatnya terus mengucap bismillahirrahmanirrahim laut disabat nabi musa kalau tongkat sigar di dalam pertanyaannya si hebat apa tongkat apa bismillah bismillahirrahim oke kita uji oke kita uji oke bismillahirrahim hebat oke namun tak salah ngakan tongkatnya nabi musa tak ngapa memendek terus cek gopek karena sampian tongkat wacan bismillah sampian si wacan bari ngapa tetekan nabi musa wis aja laut kali bangkir bedikit bari ngapa tongkat kuan terus ngcap bismillahirrahmanirrahim sabet keningkali yakin sigar beli yakin sigar beli jari bismillah senghebat yapan tongkat wistok selang ken berarti senghebat kenapa wong kinki hebat kenapa musa itu hebat karena para karo ghosti ada senjata menomor pira wak wak cuman kunting senjata kine kine naga runtik setan kober nagasosro tongkat nabi musa sampai sekin masih anak beli masih anak masih kan masih tapi hebat beli yang sing menggokulongan kini ya orang hebat apa wak kenapa tongkat nabi musa bisa hebat karena sing gopeki musa kalimung lo tutu musa arahan wak kalau orang itu sudah mapan dan sudah mampu orang wayat kursi yang simple malah seluruh orang apa orang kan nanti kan nanti youtube kan jinn merayangan apa Allahumma salli ala ya rab alai Allahumma salli ya rabbi salli jin setan merayangan setan bilik setan yang keleng iya kan kenapa karena sing waca ujang bustomi serok bustomi kene sing waca jadi yang menjadikan hebat itu bukan hanya baca aknya tapi manusia yang kenapa manusia yang membacanya itu menjadi hebat karena kedekatannya dengan Allah subhanahu makanya mas sayyidina umar ngirim surat nil nil ya kemudian kenapa yang nyurati sayyidina umar umar lagi jadam jadam rada karepede karena rakyat laporan umar anak kebakaran umar terus yang kebakaran umar ar pantok apa jawab saya umar gawan sorban bin balang balang ken waran sorban umar terus bahkan geni beli mati berarti beli sopan yang di gawas sorban sayyidina umar begitu di gawas sorban di balang akan gini terus mantep umar ini sorban yang untuk sorban ya kenapa sorbannya saja bisa menjadi hebat ya karena orangnya betul-betul dekat dengan Allah subhanahu profesional orang hitung makanya bedanya 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 ngalaman akhirat hari ini hari ini mau bedanya ya baka pengen suki sembayang dua sembayang dua enggak suki yang orang dua enggak suki bener beli lo siapa cina orang dua suki jadi ya jadi bakan yang alam dunia malah bedanya laka kace ke sing bedanya ken ben jang eng koning alam kakak ini aja kekir dikit ini yang bener yang masih alam dunia ajang aku bener dikit ajang aku hebat dikit kapan katone engkau bakat kankan ane suarga tau ele ene w w w as ini suarga hari hari masih pada ini masih durung kace kapira Jadi jangan pernah merasa so hebat Kenapa? Karena masih padat-padat durung Tentu Ya tadi Tujuan Tujuan Belajar ke parak maring Allah Subhanahu Ya kunmaki yang kunut Beliki yang kunut Tidak jadi masalah Si penting Geleng lakoni Sholat subuh Alhamdul Kunmaki yang talil Beliki yang yawis Mung Aja kakin omong Meneng Kunmaki yang unzung Mangga Beliki yang Tidak jadi masalah Mung aja Angalok Apa? Apa? Kuburan-kuburan Di suku-suku Kuburannya Doyan mangan Tumpeng apa? Ya dari kuburan Memangsa mangan Ya si mangan Ya si mangan kan Singgawa tumpeng Kenapa? Ya karena orang yang meninggal dunia Kan tidak ada yang dia harapkan Kecuali Kecuali apa yang dilakukan oleh anak cucunya Termasuk Termasuk kita Kan dari anak putunya Kenapa? Kenapa kutu marak mengkuburan Kenapa kutu jiara Kenapa kutu Ndonga kakan Karena untuk bisa merobah status dirimu yang dulunya durhaka kepada orang tua Beli nurut Melawan baik Geletak Uang Tuhan Mati Caranya kira-kira Caranya kira-kira Dadya naksin soleh Caranya Pindu Terus-terusan beli Terus-terusan beli Masa contohnya terus-terusan Maksudnya Umatnya Sudah kutu maraknya Sudah kutu bagus beli Kapan? Kapan saja Dimana? Dimana? Saja Namun Sudah kutu Enggaldina Boleh enggak? Bokat bid'a Kanjeng Nabi kan Orang Enggaldina Beri cerda Semikir Kanjeng Nabi Orang Enggaldina Lamun Umate Sedekai Enggaldina Bagus Tak Blesa Oke Oke Sekian Kanjeng Nabi Kunut Waya Subuh Enggaldina Kunut Tak Ilok Kunut Ilok Nah Lamun Umate Enggald Subuh Kunut Baik Salah Beli Ya kenapa? Karena yang namanya Contoh itu Sekali Kali Kita umatnya Boleh dong Berkali Kali Kenapa? Karena itu adalah Kebaikan Ada pun Sampian Sing Kunut Ya Termasuk Sampian Sing Kunut Sing Orang Sampian Sing Kunut Ya Maksa Sing Orang Kunut Kong Kunut Sing Orang Kunut Ya Ngalok Ngaloki Sing Orang Kunut Kira 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 Kunut Yakin Jadi Berkari Meneng Baik Masjid Jadi Makmum Imam Kunut Ya Jadi Dient Ini Bire Suwene Wong Kunut Kuna Misah Sembah Yang Dek Majare Imam Isapang Jura Sapa Jaba Sesek Ilo Kana Nanti Ngarahan Lor Dah Makan Kulak Lampan Dengan Sambil Belajar Ajaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sing Amba Sing Jelas Supaya Apa Supaya Ketika Ada Perbedaan Di Dalam Kehidupan Beli Gampang Nyalakan Kenung Wong Kadang Kadang Anak Deng Tumpu Ada Apa Ginki Sesat Ginki Iya Kan Nah Iya Yan Nih Mora Sapa Oras Sapa Bakal Nambih Belajar Memekon Nong Misro Sambian Singkawi Cilik Belajar Penca Belajar Silat Ngal 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 Diajaki Gulat Iya Beli Iya Perang Sanya Kita Dibes Bisa Jurus Pelandak Pelandit Pelandak Pelandit Iya Berarti Nambih Belajar Silat Bojakan Ngal Ngal Tapi Sing Mahir Silat Sudah Tingkat Pendekar Malah Ditakon Ngomong Beli Bisa Beli Ya Sekedar Ngo Sanggu Melayu Iya Orang Belajari Islam Kaya Kaya Memakon Sing Islam B Sing Patin Pelandak Pelandit Pelandak Pelandak Sing Lamas Orang Pati Orang Pati Kiyong Besok Baya Sing Imam Masjid Kine Orang Kiyong Kiyong Yang Yang Penting Kita Mengimami Taka Ana Jama'an Dundang Kiyai Bangka Dundang Arane Bayak Serok Ya Kenapa Ya Karena Beli Pati Penting Bagi Dirinya Iya Kan Sing Nyar Nyar Pengen Diundang Al-Mukarrom Akhir Kaki Lewa Beli Kaki Kiyai Sing Islawas Isrok Titin Ana Dong Kiyai Kiyai Sepuh Kiyai Kiyai Lawas Beli Kakin Lewa Sok Bahkan Pengajian Sampian Undang Kiyai Sayyid Akhil Kiyai Mustafa Habib Luthi Terus Kondong Donga Ya Santi Allah Masjid Alay Sayyidina Ahmad Walid Kalem Dongaku Tapi Tembus Tapi Surah Kiyai Nyerah Nyerah Dongaku Allah Masjid Sayyidina Sayyidina Muhammad Walid Waduh Ya Kenapa Karena Saking Pengen Diundang Al-Mukarrom Karena Saking Pengen Diundang Os Dundang Hustrad Srog Al-Mukarrom Srog Lebih Bayi Mangga Ya Arane Bayi Gak Jadi Masalah Ya Nabi Emang Kita Siapa Bukan Apa Apa Dan Bukan Siapa Ya Anu Nabi Ketika Taruh Sohabat Iku Nabi Dati Santri Nabi Dati Sohabat Nabi Ya Pak Ada Nabi Kristian Apa Kristian Pengheran Dwi Anak Ya Ngal Nyimba Patung Disembah Sembah Kupri Weno Tak Keku Akhir Sohabat Lede Patung Disembah Anu Deme Akhir Akhir Nyimba Patung Sengba Dihadapi Kaabah Kaabah Apa Jadi Langsung Sengditegur Sengditegur Langsung Kanjeng Nabi Mudun Ayat Allah Subhanahu Maksud Aja Dialog Aloki Quran Kenapa Dialog Aloki Payasub Allah Lamun Sampian Ngalog Aloki Pengheran Kan Kone Ngalog Aloki Pengheran Kita Dia Di Pengheran Simbeli Melu Payak Poyok Melu Dipoyoki Kenapa Karena Awi Disampian Sengmoyoki Oh Yang Mekonon Mak Mak Ane Cangkem Rada Dijagaki Tolil Bidwa Ini Bidwa Akhirnya Kan Balas Akhirnya Saling Balas Balas Apa Arti Laka Arti Apa Apa Jadi Boleh Kamu Mengkiaikan Seorang Kiai Tapi Tidak Untuk Menjelekan Kiai Yang Lain Ketika Beda Pendapat Sebuah Kewajaran Dalam Kehidupan Kita Berbeda Pendapat Ketika Sampian Dwe Kiai Kian Si Dwe Kiai Kian 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 Akhirnya Oce Kan Borok Makan Ya Kenapa Kita Belolip Ayak Agamanya Wong Sejen Kone Agamanya Sejen Mau Kita Ya Kenapa Wong Kristen Jadi Mau Pengheran Pengheran Wong Islam Karena Wong Islam Pengheran Wong Kristen Jadi Kalem Aja Gampang Maksud Tunjukkan Saja Kebaikan Kita Di Dalam Kehidupan Dan Itu Yang Dicanangkan Oleh Porosepukul Lampan Jendangan Sambi Di Dalam Kehidupan Apa Mening Bakak Kanda Islam Wilayah Arahan Lur Bagian Subhanallah Paling Tua Itungan Paling Tua Paling Tua Puyut Bia 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 Kenapa 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 Diara Kulo Gondol Bukan Kampu Sebab Bia Pengen Ya Rikalah Utusan Mataram Wong Nenemang Tak Sing Wilayah Mataram Perahun Tipecah Tengah Tengah Laut Pecah Sedulur Nenem Belarakan Mbu Anani Nendi Sapa Nenem Kusing Paling Tua Arane Kiai Mokhidin Lamarantarung Adine Arane Kiai Payin Wanantara Terus Ki Dharma Wilayah Indramayo Terus Ki Joh Rampak Nendi Wilayah Gandok Pecuk Terus Singwadon Bungsu Arane Biana Dipimpin Oleh Seorang Nalindra Yang Bernama Raden Taka Sapa Jekang Raden Taka Baka Raden Taka Wong Dermayu Kenal Dengan Nama Raden Viralodra 1 Rombongan 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 Perah Pecah Akhirnya Buyut Biana Kedampar Wilayah Arahan Gidul Gagulat Deleng Maning Deleng Maning Ya Gagulat Gagulat Jari Baga Gagulat Meku Arane Ulap Ulap Maka Benjang Tempat Buyut Biana Gagulat Sedulur Di Arane Buyut Pangulaban Nah Itu Angka Orang Nah Ya Gagulat Akhirnya Begitu Lagi Gagulat Ditodok Ken Ning Siapa Ning Buyut Tua Penduduk Asli Arahan Lor Arahan Niki Buyut Nangka Jok Ar Gasti Apa Jenok Kewa Jakan Kasing Ngendal 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 Kayak Pulau Cilik Apa Eh Juku Membu Ngendi Jakan Kedampar Pecah Anan Nening Kono Oh Kewa Kewa Jadi Ngendal Ngendal Kududuk Pulau Kewa Kewa Ngendal Ngendal Juk Keng Kaya Deneng Pulau Maka Benjang Lebak Kono Di Arane Pulau Gondol Ya 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 Gini Gini Ya Ada pun Anda Punya Persis Ya Mang Sejarah Sampian Ngendal Orang Gondaran Orang Orang Dosa Orang Apa Tertuai Kitab Bustaka Caruban Nagari Caruban Nagari Nulis Demang Maka Kisidum Maka Kisidum Turun Keraton Sampai Kisidum Kisidum Itu Adalah Putra Dari Bagus Waridah Bagus Waridah Adalah Putra Pangeran Arifin Bagus Pangeran Arifin Adalah Putra Pangeran Cakra Buana Cakra Buana Kualang Sumsang Kualang Sumsang Kukid Darugam Darugam Kekowo Cerbon Dua Anak Lanang Dua Akan Pertama Pangeran Arifin Indramayo Kedua Pangeran Jati Losari Tiga Pangeran Caruban Bukan Keku Bakung Wati Bakung Wati Waktu Kawin Endang Delis Anak Lanang Waktu Kawin Wong Banten Kapan Itu Terjadi Balik Lunga Kajis Mekah Kapal Pecah Nyang Bro Kekan Banten Kawin Kalau Adini Sang Yang Zira Sang Yang Gempol Wadon Dua Anak Telu Bosing Pangeran Arifin Kone Dua Anak Bagus Warida Bagus Anak Sapa Disidum Bagus Narem Bagus Apin Bagus Sentayem Kone Sentayem Dua Anak Bagus Serangin Kisidum Dua Anak Demang Seca Yuda Kero Wira Yuda Setayudane Dua Anak Arane Arsitem Saja AO Balik Paneng Mene Ya Jadi Semuanya Semuanya Berdasar Di dalam Kehidupan Kula Makan Alhamdulillah Kula Lampan Jangan Dodok Desa Araan Lor Kebagian Cahaya Allah Subhanah Napa Atas Perjuangan Lampan Dongan Yang Hari ini Dilupakan Oleh Anak Cucunya Anak Anak Budok Kenia Mis Kelalin Kaki Buyut Kaki Buyut Anak 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 Pada Wuru Kambir Kuburannya Syaksari Bidaya Cerbon Kambir Kambir Anak Kambir Duh Sudah Muria Menanjak Disuruh Mengdungur Ya Wah Kuburannya Galwali Wuru Kabe Hari Kuburannya Bapak Tua Dewa Kelalin Halo Anak Anak Kenia Sengonan Ake Ake Selah Kedra Kandane Ari Ake Nah Iya Makane Makane Kulak Lampan Dengan Sambil Belajar Dalam Kehidupan Kulak Apa Yang kita Belajari Ayo Belajar Mengingat Sejarah Kehidupan Kulak Lampan Termasuk Termasuk Istrami Rujini Kan Mengulang Sejarah Perjalanannya Kanjang Kanjang Nabi Makane Disunah Aken Kongkon Padang Lakoni Puasa Ning Bulan Roca Beli Kuat Jekang Baka Sepuluh Yawis Baka Beli Kuat Sepuluh Med Cijibaya Dina Apa Bagus Ini Tanggal Sepuluh Kenapa Karena Didawakan Jelas Ini Kanjang Nabi Ya Apa Dawa Kanjang Nabi Mansoma Yauman Safane Wongkang Puasa Yauman Sadina Min Rojaba Ning Bulan Rojab Syakoh Allah Maka Benjang Bakal Diindungi Maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sarobam Min Al Jannah Banyu Syaking Suargane Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ahla Minal Asal Kang Lui Manis Ketimbang Mado Wa Abiyadu Minal Laban Dan Lui Putih Ketimbang Susu Wa Atyaba Minal Miski Dan Lui Wangi Wangi Lengah Hadis Hadis Wong Harahan Lorma Jekang Beli Wuru Hadis Tapi Wuru Ning Jawa Ane Iya Sering Kan Dione Dione Kaken Not Raken Bengawan Ro Jab Banyone Banget Putih Kayak Banyok Manise Ngonggoli Bagian Tiang Mumin Banggon Ani Suarga Orang Uyuh Tan Orang Dodo Kening Korsi Pujian Bengin Kun Wailang Sekir Pujian Kun Ya Iya Kenapa Ya Subhanallah Wang Tua Kulak Lampan Jangan Cami Gawai Pujian Duduk Sembarangan Kadang-kadang Kita Beli Pahami Itu Apa Tembangan Apa Tembangan Apa Coba Dipahami Ngong Tua Bengan Gawai Pujian Kau Ngemet Kitab Kitab Hiklas Waktu Subuh Nabi Adam Waktu Dukur Nabi Ibrahim Waktu Asar Nabi Anakan Pujian Tua Nabi Nabi Yunus Dari mana Keterangan Ini Bersumber Dari Kitab Bersambung Dari Tua 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 Belajar Sifat Wajib Tua Belajarnya Buka Sekolah wujud, bidam, bako mangsa bisa ha ya, bisa nih bisa, serok bari lembang ngapalakan ya Allah wujud muhulafatulil waqiyamu binaf wahdaniyat ilmu Allah sama dalam qadiran murd maliman basiron walhamdulillah masyarakat ya, siapa tau sih, bisa dari celangat-celangat ini apa wak alhamdulillah apa itu cara orang tua bulatlan panjang dengan samibengen ngajarkan ajaran agama ya, selam ngaji bab wudu ditembangkan utawi wudu iku nenem pardune Allah Allah jijiniyat loromba soh ya iya iya itu cara supaya iya yang iya 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 ketika bulatlan panjang dengan samibeng rongok akan tembang tembang coba diayati apa ternyata subhanallah banyak terkandung pelajaran pelajaran yang begitu dasyat lam yalid subhanallah lam yalid subhanallah lam yalid subhanallah walam yulad wahid Allah apa maksudnya lam yalid subhanallah lam yalid subhanallah lam yalid subhanallah walam yulad wahid Allah mangsa ketemu itu makna filosofinya begitu dasyat ya iya hanya orang-orang tertentu yang memahami itu, apa maning ketika sudah masuk sirullah, dhatullah, sifatullah wujudullah Allah, Allah, Allah Allah, hu hu, hu, hu kekir, maning apa wiri dan ha, hu, ha, hu lejar dah iya, dulu orang tua mengajarkan mengajarkan kepercayaan anak cucu, supaya ngandel, yakin, percaya maring Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa, agar kita yang menjadi anak cucunya bisa selamat dunia sampai akhirat itu tujuan orang tua beli kongkong sugi loh, sugi di hari sugi menasib wah, ngobel seakan bakal mengajarkan teman-teman sugi mengajarkan teman-teman sugi sugi orang gosir beli teman-teman apa makanya esok, mangkat sore balik yang anggar semuanya 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 iya sugi mas nasib gak akan hingga nasibnya bagus mencembuk bisa tadi sugi ya karena sugi nasib gak ada pun kerja kerja itu kewajiban kita sebagai manusia berhasil atau tidak berhasil bukan urusan kita tugas kita bekerja jalan akan terintai gusti makanya pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah engkau melepas semuanya mangga gusti kita bisa menggawet hasil atau tidak kersane sampean jaktas subhanallah 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 pada bulung bulu ibu bisa dina seorang ini yang durung-durung acan bisa jebak-jebak sedikit supaya supaya kok pendongan kula lapan jenangan sampe diijaban nggusti akhirnya bismillah hebat kayak bismillah nabi musa sementara kita kan bismillah kita kan durungan aregan berang bismillah ditambah kulup alak binas anting bisa nguacane kora bismillah hirrohman hirrohim kul waw bayaran enam berkat sebuntal aduh bismillah bismillah ibu larang mawe sejen waw orang kul huwan maning anu jakang anak kita lara panas bismillah rwak mera angkat satu sebu lho sing hebat bisa nek sing hebat bisa nek bismillah an mobil siji makanya makanya ayo dilatih bismillah ayo dilatih fateha ajak hari kari bismillah ajak hari kari fateha kenapa karena fateha bisa dibaca untuk apa saja ini kanggo wong mati di alfateha bisa 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 kanggo wong lara di alfateha bisa bisa kanggo bocah di luar negeri kira-kira majikan emang di pateha bisa beli makanya alfateha apa tujuan sampian wajah makanya sampian wong wadon jaga wong lanang pegel temen pateha singkat alfate khus pateha wong lanang pegel murusi wong wadon pateha hana doya wong lanang main baik kita sembuh kita semua para kendase ceng alfateha maras ya alfateha itu lima kuriat karena bahkan jaga tangan pengawasan mangsa jaga tapi percayalah mengarah percaya iya bahkan muru laki di karp ditejar bat ditukaran ibu ya iya di kantor ini tidur makanya ngalor meneng baik iya di warai tukaran iya makanya alhamdulillah ngerewangi ngomong siapa tembangan tembangan iya kerjaan kantor ngulon makanya ngalor iya makanya kan ditembang permisi jam lima mangkat sing umah jare mekaya beli waru antakan tukar orang dha nah ini ternyata alhamdulillah di dalam kehidupan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala wong tua gulaklan panjen ngansami sudah menanamkan butir-butir keimanan butir-butir kepercayaan terhadap kita anak putu anak putu tinggal kari anak putu maksudnya jekang warisan wong tua gulaklan panjen ngansami ning jaman akhir tinggal kari siji kari siji iya gapasih jekang ya warisan sama kan di kaget gade kade penak benar warisan warisan karang dicacak dicacak warisan duit kari warisan apa warisan agama so arep dinggo apara ditinggal sampaian gadek di kaget warisan sawam praga warisan karang praga warisan duit kenapa warisan agama masih butuh karena bisa digadek bisa dilanjak warisan gini kaya namun warisan gini bisa diborak nengbang borak kurang iya jadi tinggal satu warisan terus ketika sampian gopek warisan kang kien kang ilang bisa balik mani yakin yakin baka warisan agama sampian gopek kelawan bener ibadah bener wiridane bener menggabene bener singwis ilang bisa balik mani tapi nalikane kulaklan panjen ngansamin nguculakan warisan kien yakin aja mani singwis ilang singana bisa ilang tinggal pilih gopeki warisan agama temenan sing ilang bisa balik mani tapi bakal beli di gopeki sing anak bisa hilang kenapa itulah rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala kenapa orifeda di belaratan karena warisan kien beli di gopeki sing di gopeki warisan yang merucut lo kenapa karena tandur maning kelep maning tandur maning kelep man maka kulaklan panjen dengan sami belajar keparak maring Allah subhanahu wa ta'ala ketika kulaklan panjen dengan sami parak maring Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala sebelum engkau mengangkat tangan sesungguhnya Allah sudah turun tangan enggak sehingga kan sehingga di sampian di Tungga kalau Gusti Allah ngupain ulu Gusti Allah ngupain sedurungnya sampian jaluk Gusti Allah ngupain sampian durung lahir di alam dunia berarti disiapakan pangan ini Gusti Allah sebenarnya dia kukut kadang-kadang jaluk suarga izin kenapa yang ibarat ada dagangan ada yang ingin dagangan ya sudah segera dagangan kita semiliar terus begitu kita semiliar dagangannya laris sukses modal tak modali berarti hasilnya tidak dewek begitu dagangnya sukses balik ini tidak menjaluk bonus pantas beli pantas beli karena kenapa beli pantas iya kan jadi enaknya dia kena bocah kayak ini iya bocah pengen usaha tak modal ini kurang nya akhirnya bagangannya laris sukses berarti ini gak siapa untungnya gak siapa kekayaan gak siapa ini kita jaluk bonus kan apa si ya kita menusahkan urip di alam dunia dimodali siapa gusti Allah dipay siapa gusti Allah di urip siapa direjek siapa terus pantas beli balik pengen manjing suarga kader modal anak kami balik jaluk bonus iya kedulen temen di modal modali kita sukses di batin dagangannya sukses ini bonus kalau beli sini kita hidup di modal di urip di bumi bumi langit 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 semua modal milik Allah kenapa balik jaluk bonus kita semua modal dari Allah kepinginannya gusti Allah beli macam macam siji anuta nuruta maring Allah ketika sampian anut nurut dari gusti Allah dunia seisi ini metan kabir seorang siju seisi ini pengen apa makanya bakal orang pengen apa orang yang berpikir ruk ini tidak tidak depan ya itulah surga Allah subhanahu subhanahu wat ta'ala apa surga kutun jaluk makan beli langsung dong apakah digenjat akan langsung dong nah iya bakal ebat ebat ya pengen pelem dia kering assalamualaikum apa pelem kok bisa emang apa tidak bakal parak kero gusti Allah bakal sindurung parak jalukan teman teman orang oli oli iya kan kusing kuburan ditoroni kenapa karena jaluk nomor padu papat tembus gusti beliti kampling kuburan lebih untung rambut sakini iya ikan jaluk padu papat besit tembus lala barang wrong nomor bakas ibu sek tewuk kan sewidak sewidak potong bandar 10 orang ini paham kandangan yang kigit khalan kabit kita maung begitu dolan menek waduh teman wong kenek wis mulai pada belajar ya pada bulpen buku kita menyatet iya omongan wong kak iya boka kita menyatet hadis apa beli urwan nomor habis ya Allah nah iya ketika sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala wissora jejaluk maning karim muja muji maring gusti makanya wali wali jarang masih dikiri wali iya kenapa karena pengalamannya para wali kekasih gusti Allah itu menggabungi kekasih gusti Allah yang menggabungi pasar tukang unjal 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 untuk apa untuk mempertahankan hidupnya unjal unjal tapi sekedar cukup mangan kekasih ibadah ibadah maning suki gini yang menggabungi maning wali gusti Allah masih kadang anak penasaran gusti ya masa iya kula kekasih sampian menggabungi kayak ini kira-kira kita menggabungi kira-kira unjal unjal maning tapi anak sing makani supaya supaya ibadah kita kusus sampai kira-kira mari kita unjal unjal tapi anak sing sing pang langsung diijabah dong anak gusti Allah bisa itu begitu praga dongakun ditangkep polisi tangkep polisi kenapa dipitnah mencuri akhirnya proses pengadilan dipenjara si wali mau di bagian mangan dimpani dia beli makin caranya gusti iya kan mau dongane priwen dongane kan orang menggabungi apa-apa tapi mangan nginum anas sing penjara ini ngopini beli ibadahnya khusus beli enak beli tenang iya kan jaluk siram ma'konun ma'on ya duduk ke gusti hari makin ma'kane mulai saat pun para walid jarang jaluk ke gusti Allah sing anak muja muji maring gusti Allah sing haranya jaluk katone bener begitu dipayong orang geleng gusti kira-kira menggabungi kita gampang kira-kira pegawian kita didodok tapi duit dkdw kagusti diijabah gusti Allah ku dari tukang nonggoni wc pas beli karena penjallukannya pas tapi sekolah S2 terima dari tukang nonggoni wc menggabungi menggabungi muja muji gusti Allah ingin apa kira-kira omongan kita diturut diijabah dari tukang parkir menurut kami tukang parkir menurut menjab buk 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 maka ini sing ake muja muji maring Allah subhanahu wa ta'ala sholat subuh ba'dah sholat teg casbine illallah la ilaha il pira diwara wulung bulu wabuk sedina sewang iku kukur kukur beli gatal wulung bulu wabuk si temen temenan beli bahkan fikir kalau kusus sementong ya ada pun beli kuat yang siap dikit jika bahkan dipahai konganyang bayong enggak pengalaman jika lamun marak mengkiyai orang sepuh terus jaluk pendong ngak nyolong dong aneh amal akan diwaca ajang nyang diwaca ayat kursi telung atus udu wajak ya memang ada dia bahkan diwaca siap ada pun beli jejak balik kemaning kita keolih kusus mene yawis nah analisensi aja luk nganyang kaya untuk ceplit dong malah kadang kadang mana aneh jeluk pendongan wacankin mimpir aja kong pingsemen ya wes kocit cacak cip rangsane bro drex dapet dicacak yung dong aja dicacak ya harus yakin ya kenapa jakan ya karena nanti ada ilmunya bismillah rohman rohman diwaca ping pira baka dibaca ping semene dapet 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 ilmunya baka durung belajar meneng mene jerewel mene wong gawat tas dapet ngomong medit ya kore gusti Allah jadi ditung hitung itu ditung memang ada hitung diwaca ping semene subhanallah ping semene ya kan bismillah ping karena setiap huruf itu mempunyai nilai alif 1 lam 10 h berarti bakaran jumlah kelemahan kekuatan bagus usah ini ini ya ini iya mau ilmu berdukun ini ingin di dukun kita mau murah tapi bisa rada berun ilmu hanya sekedar untuk apa untuk sebagai pengetahuan supaya ketika orang hitung berarti memet dina berarti memet hitungan itu larangan tahun paling larangan tahun tahun hal paling minggu paling minggu manis surabala mulut mendi mengangkat ngetan silim mulut ya kenapa naranya jati ngarang jadi dipelajari supaya aja tukaran kalau mongsi ngitung 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 nganku begitu kan tiba magrib jaka binane kok ngitung ulang salah kurang pas kenapa karena kaitan matematik kan dikatkan tapi akan ngancir ngancir sabah hitung kapir wah ya gulet karena bahkan naranya masih kental dengan hitungan kuan waktu kita jadi lebih saat magrib di Tuman rangsang kita madudu magrib ya kan saat ya bro kenapa ya karena kita kan di nanya pas tanggal saat ibrahim saat Muhammad saat Ahmad saat Jibril saat Jibril jam 6 ya benar ya tapi kita pengen takun jam 6 ini awal saat tengah saat sesaat di jam jam ya sesaat jam sekian menit ya wis baka sesaat jam sekian menit kenapa kita melindungi tengah saat kenapa karena baka jari sampai jam 6 jam 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 kita durung berarti baka gagal mancing saat Jibril mancing saat Ahmad maksud watak saat Ahmad ngomong apa baga boban akhirnya napal akad mika saat Ahmad ini gampang pegatannya konon kan ya iya makannya jadi menit menit jam jam 6 maksud ini dari maghrib kita cuman kan caranya kan sinhalus di lamun diajar di kan maning ngaco maghrib maghrib tukaran menit ayo ditung maning wah di sekarang sesaat gue pirang jam berarti lamun ngemet jam itu masih mancing saat Jibril beli wah ya masih jam bagus jam itu lamun kurang masih saat Jibril lamun lui masih saat Jibril jadi selamat bareng bareng ya kita selamat mami tajuk gora lamun maksa jam 6 si mami tajuk makanya makanya sehalus mungkin merubah cara berpikir masyarakat kita pelajari saat kukian saat Ahmad saat Jibril saat Ibrahim pelajari saat sampai begitu duet tamu tanggal semono jam semono kenapa saat Ahmad bobat bangsa rumah boceng ngomong tapi begitu tak mancing jam semono berarti bener ngomong kenapa ya karena anak bawang jadi saat Ahmad kandaki masih ngalor ngidul inilah itulah kita mampir bener 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 begitu tepat waktu ke wayak bener tahu terong kaken anu jatang laku di kong 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 ngandek sampian nah mau ngomong sebenernya ya tapi memang saat dulu tadi jadi ada ada pelajaran tentang Tuhan ilmu memang tua zaman saat sampai tekang hitungan tahun pranata mangsa bahkan tahun alif anak pirata tahun ha anak pirata jim awal kehitung makanya pelajarannya makanya orang tua kulaklan panjen ngan sami meninggalkan berbagai macam keilmuan tapi kulaklan panjen ngan sami anak putun tidak pernah menggali ilmu orang tua kulaklan panjen ngan sami makanya pelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sadarakan awake kulaklan panjen ngan sami nuju ke parak ridone Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saking saking arah makatan monggo kulaklan panjen ngan sami sarang sarang nyumun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi niyah wa ala kul niyatin sholiha wa ilah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baytihi syi'ul illahi laghum alfatiha syirat alabhin alam ta'alihim gharil maghdub ya alihim walham Allah salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala guli sohabatu rasulil lajiman walhamdulillahi rabbil alamin Allah minan as'aluk alhuda wa tukaa wal alafaf walghina Allahumma nawwir kulubana binuri alquran kaman nawwarta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumahdina syirat al-mustaqima syirat al-lazina an'amta alaihim gharil maghdub alaihim walabdalin hadha duauna kama martana fastajiblana kama wa'addana innaka latuklif al-mi'ad birahmatika ya ar-rahman rahimin salamun kawlamir rabbir rahim wamtaz yawma ayyuhal mujrimun rabbana atina fi dunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina azab an-nar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wa'abibarakatil fatihah surat surat al-rahmatul al-rahmatul al-rahmatul